Li Xinbing dan Mei Yuan Xi mundur ke tempat yang tidak terlalu jauh dari Su Rong dan dua orang lainnya. Li Miao bahkan lebih kuat dari pemuda pendek tadi. Mereka hanya bertukar satu pukulan dan sudah mengalami luka ringan. Terima kasih telah menyelamatkanku, rekan-rekan Taoist. Su Rong memaksakan diri untuk membungkuk pada Li Xinbing dan Mei Yuan Xi. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Li Xinbing berkata tanpa ekspresi, kami juga dipercaya oleh seseorang. Kalau tidak, kami tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkan kalian bertiga. Su Rong bingung. Dia tidak tahu siapa yang dipercayai mereka berdua untuk menyelamatkan mereka. Dia ingat bahwa dia tidak mengenal siapapun di tahap akhir tahap transformasi lima elemen. Kesinjue mengerutkan kening sambil menatap Li Xinbing dan Mei Yuan Xi. Matanya berbinar saat berkata, kedua sahabatku, kekuatan kalian tidak buruk. Jika kalian bersedia bergabung dengan timku, aku dapat membantu kalian melewati ujian ini. Saat berbicara, Kesinjue berjalan di depan Li Miao. Aura mengerikan meletus darinya saat energi hitam dan putih melonjak keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi diagram yin yang besar yang berputar di atas kepalanya. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi terkejut. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin tim ini adalah seorang ahli tahap transformasi yin yang. Tidak mengherankan bahwa Li Miao, ahli tahap transformasi lima elemen tingkat puncak, mau mendengarkan pemuda ini. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi saling memandang dengan khawatir. Mereka ragu bahwa Zhuawan akan sebanding dengan Kesinjue. Kesinjue merasakan kegugupan Li Xinbing dan Mei Yuan Xi, lalu senyum puas muncul di wajahnya, lalu melanjutkan, aku yakin kalian berdua telah melihat kultifasiku. Dengan kultifasiku, seharusnya tidak sulit bagiku untuk membawa kalian melewati ujian ini. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi keduanya tergoda oleh tawaran tersebut. Meskipun banyak jenius yang berpartisipasi dalam ujian ini, hanya sedikit yang telah mencapai tahap transformasi yin yang ke atas. Mereka dikenal sebagai kontestan unggulan dan pasti akan lulus ujian. Jika mereka bergabung dengan tim Kesinjue, peluang mereka lulus ujian sangat tinggi. Di balik semak-semak, Zhuowen diam-diam menatap Li Xinbing dan Mei Yuan Xi yang ragu-ragu. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi menunggu Li Xinbing dan Mei Yuan Xi membuat keputusan. Jika mereka akhirnya memilihnya, Zhuowen akan memperlakukan mereka sebagai teman sejati dan membantu mereka melewati cobaan ini. Tentu saja, jika mereka memilih Kesinjue, Zhuowen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mei Yuan Xi tiba-tiba berjalan menuju Kesinjue. Saudara bela diri senior, namaku Mei Yuan Xi dan aku berasal dari daerah eliminasi. Bolehkah aku tahu nama kakak senior? Mei Yuan Xi mendekati Kesinjue sambil tersenyum mengjilat. Kesinjue menepuk bahu Mei Yuan Xi dan tertawa, bagus. Saudara Mei, Anda telah membuat pilihan yang tepat. Pilihan ini akan memungkinkan Anda melewati ujian ini. Nama saya Kesinjue dari negara bagian Wukang. Panggil saja saya kakak senior ke. Mei Yuan Xi terkejut. Matanya berkedip saat dia berkata tanpa sadar, aku tidak menyangka kakak senior ke juga berasal dari negara bagian Wukang. Mata Kesinjue berkilat dingin saat dia bertanya dengan heran, mungkinkah saudara mudami telah bertemu dengan kultifator lain dari negara Wukang? Mei Yuan Xi menganggup dan menjelaskan situasi Zhuawan dan Xi Ling. Dia juga menunjukkan bahwa Zhuawan bersembunyi di balik semak-semak. He he, Dao Wen ini tampaknya cukup cakep. Dia benar-benar berhasil merebut istana darimu. Tatapan mata Kesinjue jatuh ke semak-semak saat dia mengatakan ini. Dia mencibir, Dao Wen, keluarlah dan hadapi kematianmu. Sampai kapan kamu akan menjadi pengecut? Li Miao dan Liu Hong menatap semak-semak dengan tatapan tidak bersahabat. Su Rong dan dua orang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa Li Xinbing dan Mei Yuan Xi adalah teman Zhuawan. Mereka menduga bahwa Zhuawan berencana untuk menyelamatkan mereka. Namun, ketika mereka memikirkan betapa kuatnya Kesinjue dan yang lainnya, mereka sangat khawatir. Mereka merasa bahwa Zhuawan bukanlah tandingan Kesinjue dan yang lainnya. Suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Kemudian, sesosok tubuh perlahan keluar dari semak-semak. Ketika Li Miao melihat sosok itu, bibirnya melengkum membentuk senyum kejam. Dao Wen, itu benar-benar kamu. Kamu hanya tahu cara menyembunyikan kepala dan ekormu. Tatapan mata Zhuawan tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah Li Miao. Sebaliknya, dia melihat ke arah Li Xinbing yang masih ragu-ragu. Kakak bela diri Junior Li, giliranmu untuk membuat keputusan. Apakah kamu berencana untuk bergabung dengan Kesinjue atau tetap di timku? Kata Zhuawan acuh tak acuh. Li Xinbing menggigit bibir bawahnya. Ia menatap mata tenang Zhuawan dan tiba-tiba teringat tindakan Zhuawan sebelumnya. Ia menggertakan giginya dan berjalan diam-diam ke sisi Zhuawan. Kesinjue dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Li Xinbing akan memilih Zhuawan. Apakah dia buta? Mei Yuan Shi juga tidak percaya. Dia segera menasihati, Saudari Li, Dao Wen bukanlah orang baik. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari seorang kultifator tahap transformasi Yin Yang. Terlebih lagi, tim senior Marsial Brother ke sangat kuat. Kamu. Li Xinbing menggelengkan kepalanya. Saudara bela diri senior Mei, kamu lihat apa yang dilakukan Kesinjue. Dia bisa meninggalkan teman-temannya sesuka hatinya. Jika aku tak berguna baginya, mungkin dia akan meninggalkanku di tengah perjalanan. Lagi pula, selain aku, aku punya teman-temanku sendiri. Aku tidak akan meninggalkan teman-temanku dan pergi begitu saja. Wajah Kesinjue tiba-tiba menjadi muram. Perkataan Li Xinbing hanya menyinggung perasaannya, dan dia sangat marah. Huff. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena membunuhmu juga. Kesinjue mendengus dan menatap Li Miao. Li Miao mengerti dan melangkah ke arah Zhuawan. Aura di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Mata Mei Yuan-si berbinar. Ia ingin mengingatkan Kesinjue bahwa Zhuawan sangat kuat. Ia pernah membunuh seorang kultifator tahap transformasi lima elemen. Li Miao mungkin tidak akan mampu menghadapi Zhuawan. Namun, Kesinjue melambaikan tangannya dan menyelam Mei Yuan-si. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah Zhuawan. Dia ingin melihat Zhuawan dicabik-cabik oleh Li Miao dengan mata kepalanya sendiri. Mati. Kau sampah. Li Miao tertawa dan melangkah ke depan Zhuawan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju wajah Zhuawan. Cincin lima elemen yang besar muncul di belakang Li Miao. Cincin lima elemen itu mengalirkan kekuatan lima elemen yang mengerikan, menyebabkan kekuatan pukulannya menjadi semakin mengerikan. Zhuawan perlahan berdiri di tempatnya dan menyaksikan tinju itu semakin mendekat. Matanya penuh dengan ejekan. 3.912. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada cincin lima elemen sebesar itu? Pupil mata Li Miao mengecil saat dia menatap cincin lima elemen besar di belakang Zhuawan dengan rasa tidak percaya. Dibandingkan dengan cincin lima elemen milik Zhuawan, cincin lima elemen milik Li Miao tidak ada apa-apanya. Kemudian, Li Miao melihat Zhuawan dengan santai mengangkat tangannya dan dengan mudah mencubit tinjunya. Segera setelah itu, Li Miao melihat dengan tak percaya bahwa tangan kanannya ditekuk pada sudut yang tak terbayangkan ke arah bahunya. Tangan kanannya dengan mudah dipatahkan oleh Zhuawan. Segalanya terjadi begitu cepat. Li Miao bahkan tidak merasakan sakit sedikitpun sebelum lengannya terpelintir. Kemudian, tinju kiri Zhuawan yang telah mengumpulkan kekuatan, menghantam dan mendarat di wajah Li Miao. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi kekuatannya terlalu mengerikan. Wajah Li Miao hancur ke dalam, dan daging serta darahnya hancur berkeping-keping. Wah! Li Miao jatuh di kaki Zhuawan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan darah mengalir keluar. Dia bahkan cacat. Li Miao, kamu sudah lama berada di dunia kecil ini, tetapi kamu belum berkembang sama sekali. Kamu terlalu murahan. Tatapan mata Zhuawan tenang. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Li Miao. Li Miao mengerang dan bahkan tidak bisa berbicara. Semua orang terdiam sejenak pada saat ini. Setelah keheningan, terjadi keributan yang tidak terkendali. Pupil mata ke Xinjue mengecil. Ia melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut, terutama pada cincin lima elemen yang besar di belakang Zhuawan. Dia benar-benar merasakan tekanan dari cincin lima elemen. Dia adalah seorang ahli perubahan Yin Yang, tetapi cincin lima elemen saja sudah memberinya perasaan seperti itu. Jelaslah betapa mengerikannya cincin lima elemen itu. Kakak senior. Liu Hong berteriak keras saat kaki gioknya mengetuk tanah pelan, dan dia melesat ke arah Zhuowen bagaikan macan tutul yang kuat. Teknik gerakan Liu Hong cukup mengesankan. Saat dia menyerbu, dia terbagi menjadi seratus sosok. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Zhuowen terus melancarkan pukulan dengan santai. Pukulan ini berubah menjadi ratusan bayangan tinju, dan masing-masing bayangan itu menakutkan seolah-olah semuanya padat. Wah! Liu Hong mengeluarkan erangan teredam saat dia terkena bayangan tinju. Dia terlempar dan menabrak pohon di belakangnya. Mata Li Xinbing dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menyadari bahwa Zhuowen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultifator di puncak tahap perubahan lima elemen. Ini jauh lebih santai daripada saat Zhuowen membunuh pemuda pendek itu. Dia tahu bahwa ini karena Zhuowen telah menjadi lebih kuat lagi. Di tangannya, mereka yang berada di puncak tahap transformasi lima elemen tidak lebih dari sekadar badut, yang tidak mampu menahan satu pukulan pun. Mi Yuan Shi sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ini agak keterlaluan. Bagaimana mungkin Zhuowen ini bisa jauh lebih kuat dari sebelumnya? Memikirkan hal ini, Mei Yuan Shi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke Xinjue. Dia sekarang sedikit khawatir apakah ke Xinjue dapat membunuh Zhuowen ini. Dan yang paling terkejut tidak lain adalah trio Surong. Awalnya, mereka berada di tim Zhuowen, kemudian mereka tersihir oleh Li Miao dan bergabung dengan tim ke Xinjue. Saat itu, mereka tidak menyangka Zhuowen begitu kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan meninggalkan tim Zhuowen. Ekspresi Zhuowen dingin. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram cincin lima elemen milik Li Miao. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan cakar kanannya, dan kekuatan yang mengerikan menyebar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cincin lima elemen. Akhirnya, di bawah tatapan kaget semua orang, cincin lima elemen hancur menjadi debu. Begitu cincin lima elemen hancur, Li Miao jatuh ke tanah dan berguling-guling kesakitan. Dia menjerit dengan keras. Kultifasinya hancur total saat ini. Mulai saat ini, dia akan menjadi lumpuh total. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengar jeritan memilukan Li Miao. Kekuatan Zhuowen tidak hanya mengerikan, tetapi serangannya juga sangat ganas. Kesinjue, kau mengirim sampah seperti ini untuk membunuhku. Apakah kau tidak meremehkanku? Zhuowen mengejek sambil menendang Li Miao ke Kesinjue. Kesinjue bahkan tidak melihat Li Miao yang berteriak-teriak di kakinya. Sebaliknya, dia menatap Zhuowen dan berkata, Aku benar-benar salah menilaimu. Aku tidak menyangka kultifasimu akan berkembang begitu cepat. Kamu telah mencapai tahap akhir transformasi lima elemen. Tidak heran kamu begitu sombong. Tetapi apakah kau pikir hanya karena kau mengalahkan Li Miao, kau adalah lawanku? Apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Zhuowen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kesinjue, di mataku, kau bukan apa-apa. Atau lebih tepatnya, di mataku, semua orang yang ikut dalam persidangan ini bukan siapa-siapa. Saya tidak peduli pada mereka. Zhuowen tidak berbohong. Meskipun kultifasinya tidak tinggi, dia sangat kuat. Selain itu, dia telah bertarung dengan para ahli transformasi domain dewa dan transformasi dewa iblis. Visinya jauh lebih tinggi daripada semua jenius dalam ujian ini. Di mata Zhuowen, tidak ada seorang pun dalam ujian ini yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Dia tidak peduli pada Kesinjue sejak awal. Kesinjue melihat penghinaan di mata Zhuowen dan hatinya terbakar amarah. Apa hak sampah ini untuk meremehkannya? Huff, sepertinya kamu tidak tahu betapa mengerikannya seorang kultifator transformasi yin yang. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat seorang kultifator transformasi yin yang dan seberapa lemahnya kamu. Kesinjue sangat marah hingga tertawa. Dia melangkah maju perlahan dan energi yin yang dalam tubuhnya melonjak keluar, membentuk diagram yin yang besar di atas kepalanya. Diagram yin yang berputar, dipenuhi energi misterius dan mendominasi. Diagram itu tampaknya mengandung energi tau yang tak terbatas. Harus dikatakan bahwa Kesinjue memang seorang kultifator transformasi yin yang awal. Dia berkali-kali lebih kuat dari Li Miao. Bagaimanapun, ada celah besar antara transformasi yin yang dan transformasi lima elemen. Melewati celah itu akan menghasilkan transformasi yang menggemparkan. Terus terang, Kesinjue dapat dengan mudah mengalahkan Li Miao. Saat Kesinjue melepaskan kekuatan transformasi yin yang, kerumunan di sekitarnya tanpa sadar mundur. Ini adalah pertarungan antara kultifator transformasi yin yang. Jika mereka terlalu dekat, mereka dapat dengan mudah terjebak dalam baku tembak dan dihabisi. Liu Hong juga mundur bersama Li Miao yang sudah setengah mati. Dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Dia tidak sabar menunggu Kesinjue membunuh bajingan Zua Wen itu. Adik Li, minggirlah. Aku akan segera mengurus orang ini. Kata Zua Wen kepada Li Xinbing. Mata indah Li Xinbing tampak aneh. Dia menatap Kesinjue dan membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia juga merasa bahwa Zua Wen sedang membual. Kesinjue adalah seorang kultifator transformasi yin yang. Tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, dia tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, dia cukup pintar untuk tahu bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya perlu menonton dari samping. Lagi pula, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Jaga aku segera. 3.913 Dao Wen, di mataku, kau sudah menjadi pendosa yang tak terampuni. Hari ini, aku ingin kau mati dengan cara yang paling menyedihkan di tanganku. Ini hukumanmu karena telah menyinggung perasaanku. Kesinjue bagaikan dewa yang turun dari surga saat ia melangkah menuju Zua Wen. Sungai hitam dan putih yang terbentuk oleh kekuatan yin dan yang berputar di sekelilingnya seperti ular hitam dan putih raksasa. Wajah orang banyak yang awalnya mundur, berubah sedikit ketika mereka merasakan aura luas dan mengerikan yang dilepaskan Kesinjue. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum melihat Kesinjue, yang seperti dewa, dengan ekspresi serius. Apakah kakak senior Dao Wen akan menjadi lawannya? Li Xinbing berhenti di dahan pohon, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Mei Yuan Shi menghela nafas lega. Kesinjue jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tampaknya Kesinjue pasti akan memenangkan pertempuran melawan Zua Wen ini. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengayunkan cincin lima elemen yang sangat besar di belakangnya dan menyerang Kesinjue. Ketika dia tiba di depan Kesinjue, cincin lima elemen di tangannya menghantam Kesinjue dengan aura yang dahsyat. Kesinjue mencibir. Sungai Yin dan Yang di sekitarnya tiba-tiba menyapu dan menghalangi cincin lima elemen. Bang! 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 Kekuatan lima elemen dan kekuatan Yin dan Yang bertabrakan, menciptakan riak energi yang mengerikan. Awan jamur yang megah bahkan muncul di langit di atas mereka berdua. Namun, yang mengejutkan Kesinjue adalah bahwa cincin lima elemen benar-benar menghancurkan sebuah lubang di sungai Yin dan Yang. Selain itu, melalui lubang ini, cincin lima elemen tiba-tiba menyerbu masuk dan menghantam Kesinjue. Tatapan mata Kesinjue berubah serius. Dia mengerti bahwa Zuawan bukanlah orang biasa. Kekuatannya agak mengejutkan, jadi dia tidak berani ceroboh. Di bawah kendali Kesinjue, Sungai Yin dan Yang tiba-tiba menyusut di depannya dan membentuk perisai hitam dan putih. Bang! 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 Cincin lima elemen menghantam perisai hitam dan putih, menciptakan suara gemuruh yang bergema di udara. Suara itu bertahan di udara dan bertahan di udara. Zuawan dan Kesinjue masing-masing menggunakan kekuatan super terkuat mereka dan bertarung di hutan gelap. Riak energi yang mengerikan meletus dari pertempuran tersebut, menyebabkan pohon-pohon yang mengjulang tinggi di hutan tersebut tumbang. Sangat kuat! Apakah Dao Wen ini benar-benar berada pada tahap transformasi lima elemen? Li Miao dan Liu Hong sama-sama tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kultifator transformasi lima elemen tingkat akhir akan mampu melawan seorang kultifator transformasi Yin yang tingkat awal. Ini sungguh tidak masuk akal. Li Xinbing sangat gembira. Dengan kemampuan bertarung Zuawan yang mengerikan, menurutnya, ada kemungkinan besar dia akan mampu memimpin mereka melewati ujian ini. Saya tidak menyangka perbedaan antara transformasi Yin yang dan transformasi lima elemen begitu besar. Zuawan mengayunkan cincin lima elemen di tangannya berulang kali. Melihat ke Xinjue menangkisnya berulang kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Sejak dia mencapai tahap akhir dari tahap transformasi lima elemen, dia sangat menyadari betapa kuatnya dia. Seorang kultifator tahap transformasi lima elemen puncak hanyalah sampah di matanya. Dia bahkan yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultifator transformasi Yin Yang. Namun sekarang, tampaknya dia terlalu optimis. Tanpa menggunakan kartu truf apapun, dia hanya bisa menekan seorang kultifator Yin Yang Cheng Realem tahap awal dengan kekuatan kultifasinya. Jika ke Xinjue mendengar ini, dia pasti akan muntah darah karena marah. Seorang kultifator transformasi lima elemen tahap akhir yang menekan seorang kultifator perubahan alam Yin Yang tahap awal sudah sangat mengesankan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius monster sejati. Ke Xinjue berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi energi Yin dan Yang dalam tubuhnya, melepaskan kekuatan terkuat yang dimilikinya dalam hidupnya. Namun, ia masih tidak mampu menembus serangan Zuo Wen. Sebaliknya, ia terus-menerus ditekan dan dipukuli. Sungguh menyedihkan. Ke Xinjue tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari seratus ronde. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dia harus membunuh Dao Wen ini untuk membalas penghinaannya. Memikirkan hal ini, Ke Xinjue mengeluarkan sebuah kuali perunggu kuno. Kemudian, dia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan mengisinya dengan kekuatan Yin Yang. Dia memukul kuali itu dengan ganas. Dong. Kuali itu mengeluarkan gelombang suara yang mengerikan. Gelombang suara ini menumpuk satu di atas yang lain, membentuk cincin riak yang dengan cepat melesat ke arah Zuo Wen. Zuo Wen tahu ada yang tidak beres. Dia segera meletakkan cincin lima elemen di depannya. Gelombang suara berbentuk cincin itu tiba dalam sekejap mata dan menghantam cincin lima elemen. Setelah itu, Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa jejak retakan benar-benar muncul di permukaan cincin lima elemen. Di sisi lain, ia terkena dampak gempas susulan dan jatuh ke tanah sambil mengerang pelan. Gelombang suara mengerikan lainnya menyapu dengan momentum yang tak terhentikan dan langsung mendarat di depan Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen sedikit berubah. Dia menggunakan teknik gerakannya dan nyaris menghindari serangan gelombang suara itu. Baru saat itulah dia punya waktu untuk melihat lebih dekat kuali perunggu di samping ke Sinjue. Kuali perunggu ini setinggi dua orang. Permukaannya diukir dengan banyak pola yang padat dan rumit. Kelihatannya misterius dan mendalam. Pecahan senjata astral. Zuo Wen menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa kuali perunggu ini bukanlah artefak ilahi pemecah langit, melainkan pecahan senjata astral. Para penonton juga terkejut. Mereka tidak menyangka ke Sinjue memiliki fragmen senjata astral. Terlebih lagi, kualitas fragmen senjata astral ini tidak rendah. Kekuatannya cukup untuk membunuh seorang kultifator alam transformasi yin yang biasa. Seperti yang diharapkan dari murid paling luar biasa dari Sekte Dewa Bela Diri Hong. Fragmen senjata astral ini pasti diberikan kepada ke Sinjue oleh Shisen Hong untuk meningkatkan peluangnya lulus ujian. Mata Li Miao berkedip saat dia melihat kuali perunggu itu. Dia tidak bisa menahan desahan karena iri. Liu Hong mendukung Li Miao. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan ke Sinjue dan fragmen senjata astral ini, bahkan seorang kultifator alam transformasi yin yang tingkat menengah tidak akan sebanding dengannya. Ke Sinjue pasti bisa memimpin mereka melewati cobaan ini. Dao Wen, mengapa kamu berlari? Bukankah kamu bersenang-senang tadi? Mengapa kau sekarang berlarian seperti anjing liar? Ke Sinjue membombardir kuali perunggu itu berulang kali. Gelombang suara yang dipancarkan dari kuali itu menjadi semakin menakutkan. Setiap kali ia membombardir suatu tempat, ia akan mampu mengubah beberapa ribu mil menjadi jurang tak berdasar. Para penonton sudah mundur dari hutan gelap. Mereka melihat pohon-pohon yang perlahan-lahan hancur dan kelopak mata mereka berkedut. Senjata astral Ke Sinjue ini terlalu mengerikan. Kekuatan penghancurnya sebenarnya sangat kuat. Itu hanya senjata astral tingkat tiga. Ke Sinjue, apakah pantas bagimu untuk begitu bangga dengan senjata astral ini? Zua Wen mengejek. Ke Sinjue tertegun sejenak sebelum ia menjadi marah. Ia tidak tahan dengan ekspresi mengejek Zua Wen. Ini merupakan pukulan serius bagi harga dirinya. Huff, senjata astral tingkat tiga sudah cukup untuk membunuhmu. Ke Sinjue mendengus dingin dan mulai terus-menerus membombardir kuali perunggu itu tanpa mempedulikan nyawanya. Seketika, suara yang jauh bergema di seluruh dunia. Gelombang-gelombang suara yang padat menyapu, membentuk naga gelombang suara yang sangat besar. 1914 Cahaya ungu membumbung tinggi ke langit, kemudian naga gelombang suara itu berhenti di udara, tak bergerak. Dalam cahaya ungu, seekor katak yang tidak mencolok perlahan melompat keluar dan mendarat di kepala naga gelombang suara. Katak ungu itu tampak bergerak pelan, tetapi sebenarnya, ia sangat cepat, begitu cepatnya sehingga naga gelombang suara tampak diam. Setelah katak ungu itu melompat menjauh dari naga gelombang suara, naga gelombang suara itu menjerit ke arah langit, lalu tubuh naganya yang besar jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras. Tubuh naga yang nyaris transparan itu runtuh inci demi inci, hancur menjadi pecahan-pecahan tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Saat naga gelombang suara itu hancur, senyum di wajah Kesinjue benar-benar membeku. Dia melihat semua ini dengan tak percaya. Kuali perunggu itu adalah senjata astral tingkat tiga dengan kekuatan yang tak tertandingi. Suawan ini seharusnya tidak dapat menghalanginya. Namun sekarang, anak ini menghalanginya dan bahkan menghancurkan naga gelombang suara. Ini terlalu tidak masuk akal. Berengsek. Mata Kesinjue memerah, dan dia hampir dengan gila-gilaan membombardir kuali perunggu itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam kuali perunggu itu. Dan karena Kesinjue menggunakan terlalu banyak kekuatan, wajahnya pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Gelombang suara yang lebih mengerikan datang, dan kali ini, berubah menjadi tiga naga gelombang suara. Mereka bersiul dan mengelilingi Suawan, dengan kejam mengelilinginya di tengah. Suawan masih berdiri diam di tempat yang sama, dan katak ungu di bahunya melompat keluar lagi, berubah menjadi bayangan ungu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketika katak ungu kembali ke bahu Suawan, ketiga naga gelombang suara dimusnahkan satu demi satu. Upil mata Kesinjue mengecil, dan akhirnya dia menyadari ada yang tidak beres. Dia menatap kodok ungu di bahu Suawan, dan bibirnya sedikit bergetar, kamu. Mungkinkah kamu adalah senjata astral tingkat empat? Suawan menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dengan sebuah pikiran, katak ungu di bahunya terbang keluar lagi, dan dalam sekejap mata, ia mendarat di depan Kesinjue. Kesinjue hanya merasakan firasat buruk yang muncul di benaknya. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan kuali perunggu di depannya. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa kuali perunggu itu tiba-tiba menjadi berat, bahkan bergetar. Kuali itu sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Hatinya terguncang. Ia sudah dapat memastikan bahwa katak ungu misterius itu memang prajurit astral yang kuat yang melampaui tingkat ketiga. Suara mendesing. Saat kuali perunggu bergetar dan tidak berani menyerang, katak ungu melompati kuali dan mendarat di kepala Kesinjue. Kesinjue hanya merasakan energi yang sangat besar dan mengerikan mengalir ke titik akupuntur Tianlingnya, yang langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian, matanya dipenuhi dengan ketakutan, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Para penonton terkejut saat mengetahui bahwa saat katak ungu mendarat di kepala Kesinjue, Kesinjue tidak bergerak dan berdiri kaku di udara. Setelah katak ungu pergi, tubuh Kesinjue meledak menjadi kabut berdarah. Dia meninggal tanpa mayat yang utuh. Kerumunan di sekitarnya benar-benar terdiam. Semua orang tampak ketakutan saat mereka berdiri terpaku di tanah. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Kesinjue benar-benar kalah. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan cincin roh dan kuali perunggu Kesinjue. Kemudian, dia melangkah ke arah Li Miao dan Liu Hong. Kakak Dao Wen, tolong ampuni nyawa kami. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Itu semua perintah Kesinjue. Kaki Li Miao lemas. Dia langsung berlutut dan berkata sambil gemetar. Liu Hong juga sangat ketakutan. Dia kehilangan akal sehatnya dan berlutut juga. Jika Anda tahu hal ini akan terjadi, Anda tidak akan melakukannya sejak awal. Li Miao, kau mencoba membunuhku dan mempermalukanku berkali-kali. Jika aku tidak membunuhmu, di mana aku akan menaruh mukaku? Zua Wen tidak berekspresi. Setelah selesai berbicara, jari pedang tangan kanannya mendarat di dahi Li Miao. Li Miao mengerang dan jatuh ke tanah, kehilangan napas sepenuhnya. Liu Hong sangat ketakutan hingga hampir berteriak. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan tubuhnya yang halus bergetar. Liu Hong, aku tidak punya banyak permusuhan denganmu. Karena itu aku tidak berencana membunuhmu. Namun, kamu dapat dianggap sebagai kaki tangan ke Xinjue. Kamu dapat menghindari kematian, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari hukuman. Saat Zua Wen berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup seperti pisau dan memotong lengan kanan Liu Hong. Liu Hong menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Dia tidak berteriak. Sebaliknya, dia mendesah pelan dan membungkuk kepada Zua Wen. Kemudian, dia diam-diam berbalik dan pergi. Kalian juga sebaiknya pergi. Zua Wen melihat ke arah para kultifator yang gemetar dalam kelompok ke Xinjue yang tidak jauh dari sana. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. Zua Wen bahkan tidak mengenal orang-orang ini, apalagi bermusuhan dengan mereka. Zua Wen tidak akan melibatkan mereka dan membunuh mereka secara acak karena masalah ke Xinjue. Mei Yuan Shi, aku tidak memintamu pergi. Tiba-tiba, Zua Wen berbicara. Pandangannya jatuh pada Mei Yuan Shi, yang hendak berbalik dan pergi bersama yang lainnya. Tubuh Mei Yuan Shi menegang. Tanpa berpikir panjang, ia mengerahkan teknik gerakan terkuatnya dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Ia terbang ke kejauhan. Zua Wen mencibir. Dia menebas dengan esensi pedang jiwanya. Pedang itu merobek udara dan langsung mengejar Mei Yuan Shi. Pedang ilahi emas ungu menembus udara dan menembus seluruh tubuh Mei Yuan Shi. Mei Yuan Shi hanya sempat menjerit sekeras-kerasnya. Darah berjatuhan dari langit dan tubuhnya jatuh terjerembab ke jurang. Melihat Mei Yuan Shi jatuh, anggota kelompok lainnya menghentikan langkah mereka. Mereka menatap Zua Wen dengan takut dan tidak berani pergi lagi. Kalian bisa pergi sekarang. Aku punya sedikit permusuhan dengan Mei Yuan Shi, tapi tidak dengan kalian. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baru setelah itu kelompok itu tenang. Kemudian, mereka semua melakukan teknik gerakan dan melarikan diri ke segala arah. Mereka takut jika mereka terlalu lambat, mereka akan dibunuh oleh Zua Wen. Zua Wen mengusap hidungnya, berpikir dalam hati, apakah dia seseram itu. Orang-orang ini benar-benar tidak sabar untuk melarikan diri. Kakak senior Dao Wen, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Bahkan ke Xinjue, yang berada di tahap awal transformasi Yin Yang, terbunuh olehmu. Li Xinbing berjalan mendekat sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi menawan di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Berdiri di pihak Zua Wen adalah pilihan terbaik. Sayangnya, Mei Yuan Shi telah memilih pihak yang salah. Nah, sekarang, dia sudah mati. Tidak perlu disebutkan. Aku juga mengandalkan senjata astralku untuk mengalahkan ke Xinjue. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, Surong dan yang lainnya sudah menyusul. Mereka buru-buru membungkuk kepada Zua Wen. Kakak Dao Wen, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, kita pasti sudah mati di tangan bajingan Li Miao itu. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Surong dengan keras mengeluhkan kejahatan Li Miao. Pada saat yang sama, ia mengisyaratkan kepada Zua Wen bahwa mereka telah meninggalkan timnya terutama karena Li Miao telah menyihirnya. Sudut mulut Zua Wen melengkung membentuk senyum. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Surong ingin bergabung kembali dengan tim. Sayangnya, Zua Wen tidak bersedia membiarkan Surong dan yang lainnya bergabung dengan timnya. Jika dia memberi kesempatan kepada orang lain, dia tidak akan memberikannya dua kali. Karena Surong telah melewatkannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim Zua Wen lagi. 3.915 Kakak senior Dao Wen, kami semua adalah kultifator dari wilayah negara bagian Wukang. Lihatlah kami. Surong menguatkan dirinya dan berkata. Zua Wen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jika mereka bergabung dengan tim Zua Wen, mereka pasti akan lulus ujian ini. Bagaimana mereka bisa menyerah? Zua Wen mencibir dan menggelengkan kepalanya. Saudara Su, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Kau dan aku awalnya berada di tim yang sama, tetapi kemeninggalkan aku dan Nona Ziling untuk bergabung dengan tim ke Xinjue. Kamu bukan lagi temanku, jadi aku tidak punya kewajiban untuk menerimamu lagi. Li Xinbing berdiri di samping dan mendengarkan dengan diam. Dia juga memahami keseluruhan cerita dan memandang Surong dan dua orang lainnya dengan jijik. Ternyata mereka bertiga adalah orang yang tidak mau mengalah. Mereka telah meninggalkan Zua Wen sebelumnya, dan sekarang setelah dia begitu berkuasa, mereka ingin bergabung dengan Zua Wen. Bahkan dia tidak akan menerima orang yang tidak mau mengalah seperti itu. Wajah Surong dan dua orang lainnya menjadi pucat. Tepat saat mereka hendak berbicara, Li Xinbing tiba-tiba berkata, kalian bertiga, kalian lihat apa yang terjadi pada saudara Mi tadi. Kakak senior Dao Wen sudah berbelas kasih dengan tidak menyerangmu. Lebih baik kau tidak memaksakan keberuntunganmu. Mendengar ini, wajah Surong dan dua orang lainnya berubah drastis. Mereka teringat akan nasib Mi Yuan Shi. Mi Yuan Shi memilih ke Xinjue, dan akhirnya dia dibunuh oleh Zua Wen. Mereka telah mengkhianati Zua Wen, tetapi dia tidak membunuh mereka. Itu sungguh penuh belas kasihan. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, kakak senior Dao Wen. Kami pamit dulu. Surong dan dua orang lainnya tidak meminta untuk bergabung dengan tim. Sebaliknya, mereka menangkupkan tinju mereka ke arah Zua Wen dan segera pergi. Zua Wen menatapnya dengan penuh persetujuan dan berkata, Saudari Li, mulai hari ini, kamu dan teman-temanmu juga adalah temanku. Aku harap kita bisa berada di perahu yang sama untuk beberapa waktu. Li Xinbing tersenyum manis. Wajahnya yang cantik menjadi semakin berseri karena senyumnya. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Li Xinbing juga sangat gembira. Dia tahu bahwa ketika Zua Wen mengucapkan kata-kata ini, dia sudah menganggapnya sebagai teman sejati. Dia juga tahu bahwa semua ini karena dia telah memilih pihak yang benar. Kalau tidak, Zua Wen tidak akan menerimanya begitu saja. Kaka senior Dao Wen, mulai sekarang kau boleh memanggilku kakak muda Li. Li Xinbing tersenyum. Bagus. Adik perempuan Li, ayo masuk dan lihat. Zua Wen menganggup dan memimpin Xinbing ke istana di hutan hitam. Mereka menemukan dua patung tanpa kepala di istana. Pada saat yang sama, Zua Wen menemukan tiga patung tanpa kepala di cincin roh ke Xinjue. Dengan kata lain, kali ini mereka telah memperoleh lima patung tanpa kepala. Hasil panen ini bisa dikatakan sangat melimpah. Kita sudah punya tujuh patung tanpa kepala. Kalau kita bisa mendapatkan tiga patung tanpa kepala lagi, kita tinggal-tinggal di istana dan kita bisa bertahan hidup selama 20 hari lagi. Mata indah Li Xinbing dipenuhi dengan kegembiraan. Zua Wen tersenyum. Tampaknya untuk periode waktu berikutnya, dia akhirnya dapat menemukan masalah dengan roh-roh jahat dalam kegelapan dan meningkatkan kultivasinya. Setelah mereka berdua mengambil berhala tanpa kepala, mereka kembali ke lembah retakan besar. Semua orang di istana keluar untuk menyambut mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah memperoleh lima patung tanpa kepala sekaligus, mereka semua sangat gembira. Kakak senior Dao Wen, di mana kakak senior Mei. Di dalam kelompok, kedua rekan Mei Yuan Shi tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mereka melihat Mei Yuan Shi tidak kembali bersama Zua Wen. Zua Wen berkata dengan acu tak acu, Mei Yuan Shi mengkhianati kita dan dibunuh olehku. Aku tidak akan mempersulitmu. Kau bisa pergi sekarang. Kedua sahabat Mei Yuan Shi tercengang. Setelah terdiam beberapa saat, mereka menangkupkan tinju mereka ke arah Zua Wen dan segera meninggalkan lembah retakan besar itu. Kakak senior Dao Wen, mata mereka penuh dengan kebencian. Jika kamu membiarkan mereka pergi, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Li Xin Bing dengan cemas. Mereka bahkan tidak sebanding dengan Mei Yuan Shi. Apa yang bisa mereka lakukan? Kata Zua Wen dengan tenang. Mendengar ini, mata indah Li Xin Bing berkedip. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Setelah kedua sahabat Mei Yuan Shi meninggalkan lembah retakan besar, salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan kurus, berkata dengan kebencian di matanya, Dao Wen ini benar-benar bajingan. Dia benar-benar membunuh kakak senior Mei. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Setelah membunuhnya, dia bahkan memfitnah kakak senior Mei karena mengkhianati kita. Sungguh orang yang hina. Pria yang agak gemuk di sampingnya berkata dengan ragu-ragu, menurutku Dao Wen bukan orang seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia membiarkan kita pergi begitu saja? Huff. Dia hanya seorang munafik. Kami berdua tidak kuat. Di matanya, bagaimana mungkin kami berdua menjadi ancaman baginya? Karena kita tidak bisa menjadi ancaman, dia tentu tidak akan repot-repot berurusan dengan kita. Pria jangkung dan kurus itu mendengus dingin. Pria yang agak gemuk itu tersenyum pahit dan berkata, Kau benar. Kita berdua terlalu lemah. Sekarang setelah kita diusir, aku khawatir kita akan mati malam ini. Mata lelaki jangkung dan kurus itu berkedip-kedip ketika dia berkata dengan suara rendah, itu belum tentu benar. Kita bisa mengandalkan orang lain. Pria yang agak gemuk itu ragu-ragu dan berkata, Saya tahu itu, tetapi masalahnya, siapa yang bisa kita andalkan sekarang? Saya tidak mengenal siapapun dalam persidangan ini. Dan orang-orang dari provinsi kami semuanya telah meninggal. Hanya kami berdua yang tersisa. Pria jangkung kurus itu berkata dengan bangga, Kamu juga tahu bahwa aku memiliki hubungan baik dengan kakak senior mi. Lima tahun lalu, kakak senior mi dan saya pergi ke provinsi Feihong dan bertemu Wang Qingzue. Dan Wang Qingzue dan kakak senior mi punya hubungan. Asal kita mengandalkan Wang Qingzue, kita mungkin bisa membalaskan dendam kakak senior mi. Mata lelaki yang agak gemuk itu melebar saat dia bertanya ragu-ragu, Provinsi Feihong. Mungkinkah Wang Qingzue ada hubungannya dengan Wang Wenhong? Dia sepupu Wang Wenhong. Dia juga ada di tim Wang Wenhong kali ini. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan bangga. Pria yang agak gemuk itu terkejut. Dia adalah Wang Wenhong, salah satu dari tiga jenius unggulan dalam ujian ini. Dia adalah seorang jenius mengerikan yang setingkat dengan Chang Junda, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah transformasi Yin Yang. Jika mereka dapat bergabung dengan tim Wang Wenhong, tidak diragukan lagi mereka akan lulus ujian. Pria yang agak gemuk itu bertanya dengan ragu, karena kakak senior mi begitu dekat dengan Wang Qingzue, mengapa dia tidak bergabung dengan tim Wang Wenhong sejak awal. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan Changgung, meskipun mereka berdua memiliki hubungan, hubungan itu sebenarnya cukup singkat. Kakak senior mi adalah seorang pria. Dia tentu saja tidak akan merendahkan dirinya untuk bergabung dengan tim mantan pacarnya. Sekarang kakak senior mi telah terbunuh oleh Rune Dao itu, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan Wang Qingzue. Aku pikir dia akan menerima kita karena hubungan kakak senior mi, kan? Pria yang agak gemuk itu menatap ekspresi tidak yakin di wajah pria jangkung dan kurus itu dan terdiam. Pria ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia bahkan tidak yakin apakah Wang Qingzue akan menerima mereka. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. 3916 Setelah beberapa saat, jimat komunikasi geok milik pria jangkung itu menyala. Setelah membaca pesan itu, matanya berbinar gembira. Wang Qingzue bersedia menerima kita. Dia bahkan memberi kita lokasi tertentu. Lokasinya cukup jauh dari sini. Jika kita berlari dengan kecepatan penuh, kita seharusnya bisa mencapai istana mereka sebelum malam tiba. Pria jangkung itu menyimpan jimat biok komunikasi dan bergegas menuju istana Wang Qingzue bersama pria gemuk itu. Saat matahari terbenam di sebelah barat dan hampir terbenam di bawah cakrawala, pria jangkung dan pria gemuk akhirnya tiba di istana Wang Wenhong. Istana ini terletak di atas gunung bersalju. Permukaan gunung bersalju itu ditutupi salju putih bersih. Salju itu dibalut dengan perak dan tanpa cacat. Istana itu juga tertutup salju, seolah-olah mengenakan lapisan baju besi tebal berwarna putih perak. Ketika keduanya sampai di puncak gunung, seorang wanita muda perlahan berjalan keluar di depan istana di puncak gunung. Wanita itu tinggi dan ramping, dengan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Ketika kedua pria itu melihat sosok wanita itu, mata mereka berbinar. Namun, ketika tatapan mereka jatuh pada wajah wanita itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bintik merah di wajahnya. Sebagian besar bintik merah terkonsentrasi di sisi kanan wajahnya. Jika dilihat dari sisi kiri wajahnya saja, dia sebenarnya cukup rupawan. Namun, karena bintik-bintik merah di sisi kanan wajahnya, penampilannya benar-benar rusak. Dia hanya bisa digambarkan sebagai jelek. Pria jangkung itu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Kakak senior Wang, nama ku Liu Yong. Kakak senior Wang pasti masih ingat aku, kan? Pria gemuk itu pun bergegas maju dan membungkuk. Ia tahu bahwa wanita jelek di depannya adalah Wang King Sui yang disebutkan pria jangkung itu. Walaupun lelaki jangkung itu telah mengingatkannya berkali-kali di jalan bahwa penampilan Wang King Sui agak rata-rata, dia sudah siap. Namun, sekarang setelah dia melihat orang yang sebenarnya, dia merasa bahwa penilaian pria jangkung itu terhadap Wang King Sui terlalu tinggi. Bagaimana dia bisa menjadi biasa-biasa saja? Dia terlalu jelek. Wang King Sui menatap langit dan menyadari bahwa hari akan segera gelap. Dia berkata kepada kedua pria itu, Masuklah dulu. Ceritakan lebih banyak tentang kakak senior mi. Kedua pria itu dengan patuh mengikuti Wang King Sui ke dalam istana. Setelah masuk ke aula, mereka mendapati bahwa tidak banyak orang di aula itu. Hanya ada sekitar lima orang, dan yang paling mencolok adalah pemuda yang duduk di tengah aula. Pemuda ini memiliki penampilan yang berwibawa dan sikap yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian putih, dan ia seperti bunga teratai putih yang masih bersemi dan tidak ternoda oleh dunia fana. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada 13 berhala tanpa kepala yang ditumpuk di sekitar pemuda itu. Pei Sanglong pernah berkata bahwa di dunia kecil ini, selama dia dapat memperoleh 10 patung tanpa kepala, dia akan mampu bertahan hidup selama 30 hari dengan lancar. Ada lebih dari 10 patung tanpa kepala yang ditumpuk di samping pemuda itu. Ini berarti mereka tidak perlu merebut patung orang lain untuk lulus ujian. Pemuda berpakaian putih yang sedang beristirahat dengan mata tertutup perlahan membuka matanya. Dia menatap dingin ke arah kedua pria itu dan bertanya, King Sui, siapa di antara mereka yang bernama Mei Yuan Shi? Wang King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepupu, mereka bukan Mei Yuan Shi. Mei Yuan Shi yang asli sudah mati, dia. Pada titik ini, Wang King Sui sedikit sedih. Meskipun dia telah putus dengan Mei Yuan Shi, dia masih merindukannya. Sekarang Mei Yuan Shi telah meninggal, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Karena mereka bukan Mei Yuan Shi, maka bunuh saja mereka. Pemuda berpakaian putih, Wang Wen Hong, berkata dengan acuh tak acuh. Kedua lelaki itu begitu ketakutan hingga mereka segera berlutut di tanah, keringat dingin menetes di dahi mereka. Sepupu, mereka adalah rekan Mei Yuan Shi. Tim kita tidak banyak orangnya, kan? Tolong biarkan mereka tinggal. Wang King Sui memohon dengan lembut. Wang Wen Hong sedikit mengernyit lalu menganggup dan berkata, Karena kamu sudah berkata begitu, maka kita bisa menjaga mereka di sisi kita. Kita sudah punya cukup banyak berhala tanpa kepala. Kita hanya perlu tinggal di sini selama 20 hari lagi dan kita akan lulus ujian. Dengan itu, Wang Wen Hong menutup matanya lagi dan melanjutkan kultifasinya. Sepupu, Mei Yuan Shi adalah rekan Daoku. Apakah kamu tidak peduli dengan kematiannya? Wang King Sui menghentakkan kakinya dan berkata, Wang Wen Hong bahkan tidak membuka matanya, berkata, King Sui, tidak bisakah kamu melihat? Mei Yuan Shi itu tidak memperlakukanmu dengan tulus. Untung saja dia mati, setidaknya kau tidak akan terlalu merindukannya. Soal membalaskan dendamnya, Hei hei, aku tidak punya waktu untuk itu. Mata Wang King Sui memerah, Lalu berkata, Jika kamu tidak mau pergi, maka aku yang akan pergi. Terlepas dari apakah dia memperlakukanku dengan tulus atau tidak, Dia tetaplah teman Daoku. Aku tidak bisa mengabaikan kematiannya begitu saja. Setelah itu, Wang King Sui berkata kepada lelaki jangkung itu, Besok pagi, bawa aku untuk mencari pembunuhnya. Aku akan membalaskan dendam Mei Yuan Shi. Pria jangkung itu gemetar dan buru-buru berkata, Nona King Sui, Anda tidak boleh melakukan itu. Kekuatan pembunuh itu tidak bisa diremehkan. Meskipun kultifasinya biasa saja, Ia memiliki senjata astral yang kuat. Bahkan ke Xinjue dari Provinsi Wukang tewas di tangannya. Pria jangkung itu tahu bahwa Zhuawan memiliki senjata astral tingkat 4 karena Mei Yuan Shi telah menghubunginya sebelum kematiannya dan menyebutkan bahwa Zhuawan telah menggunakan senjata astral tingkat 4 untuk membunuh ke Xinjue. Mendengar ini, Wang Wenhong, yang sedang berkultifasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Matanya berkilat saat dia menatap pria jangkung itu dan berkata, Apa yang kamu katakan? Orang itu memiliki pecahan senjata astral tingkat 4. Mungkinkah dia Changjunda atau Mingying Wu? Melihat Wang Wenhong akhirnya tertarik, lelaki jangkung itu menghela napas lega dan buru-buru berkata, Namanya Dao Wen, dari Provinsi Wukang. Dia bukan Changjunda atau Mingying Wu, dan kultifasinya hanya pada tahap transformasi 5 elemen. Tapi dia sangat kuat dan memiliki pecahan senjata astral tingkat 4. Para kultifator tahap transformasi Yin yang biasa tidak sebanding dengannya. Wang Wenhong menyipitkan matanya, berkata, Bukan Changjunda atau Mingying Wu, tapi dia punya senjata astral tingkat 4. Ini menarik. King Sui, aku akan pergi bersamamu besok. Meskipun Wang Wenhong adalah jenius terkuat di Provinsi Feihong dan memiliki senjata astral tingkat 4 yang diberikan kepadanya oleh Sekte, senjata astral tingkat 4 ini diberikan kepadanya oleh Sekte. Namun, senjata astral tingkat 4 ini hanya diberikan kepadanya sementara oleh Sekte tersebut. Setelah ujian ini, ia harus mengambilnya kembali. Bukan hanya dia, tetapi Changjunda dan Mingying Wu juga memiliki senjata astral tingkat 4 yang diberikan oleh Sekte masing-masing. Ini untuk mencegah jenius lain menggunakan senjata astral untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, meskipun Wang Wenhong tahu bahwa Changjunda dan Mingying Wu memiliki senjata astral tingkat 4, dia tidak berani bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, kultifasi mereka hampir sama, dan senjata astral mereka juga hampir sama. Pertarungan hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita. Namun, Zua Wen berbeda. Kultifasinya hanya pada tahap transformasi 5 elemen, tetapi ia memiliki senjata astral tingkat 4. Bagi Wang Wenhong, ini adalah mangsa besar. Dia juga memiliki senjata astral tingkat 4, dan kultifasinya lebih kuat dari Zua Wen. Selama dia membunuh orang ini, senjata astral tingkat 4 itu secara alami akan menjadi miliknya. Ini adalah godaan yang besar. 3.917 Ketika malam tiba, Zua Wen membawa patung tanpa kepala itu dan meninggalkan istana. Orang-orang di istana sudah lama terbiasa dengan perilaku Zua Wen. Bagaimanapun, Zua Wen akan memasuki kegelapan setiap malam dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Setelah berjalan keluar dari lembah retakan, Zua Wen meraih Allah, yang telah kehilangan anggota tubuhnya, dari dunia luar. Allah, ini malam yang indah. Aku butuh roh jahat tingkat prajurit. Ku rasa kau akan membantuku menemukannya, kan? Kata Zua Wen sambil tersenyum. Allah menatap senyum Zua Wen dan tubuhnya gemetar. Dia mengumpat dalam hatinya. Pemuda ini tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dia adalah pria berdada hitam. Memikirkan hal ini, senyum cerah muncul di wajah Allah. Dia berkata, Tentu saja. Sekarang kita sudah berteman lama, tentu saja aku akan membantumu. Zua Wen tersenyum. Kemudian, di bawah pimpinan Allah, ia memasuki wilayah roh jahat level prajurit terdekat. Zua Wen bisa merasakan bahwa malam ini jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tekanan dari kegelapan yang pekat bagaikan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang menimpanya, membuatnya sulit bernapas. Ia sedikit terengah-engah. Bukan hanya itu saja, jumlah roh jahat tingkat prajurit yang ada di kegelapan juga jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kalau saja Zua Wen tidak ditemani oleh Allah, roh jahat tingkat kultifator, yang melepaskan auranya untuk menakuti roh-roh jahat tingkat petarung di sekitarnya, Zua Wen ragu kalau patung tanpa kepala yang dipikulnya di bahunya akan sanggup menahan begitu banyak roh jahat. Zua Wen menyingkirkan patung tanpa kepala itu. Dengan keberadaan Allah, patung tanpa kepala ini tidak berguna baginya. Sekitar satu jam kemudian, Zua Wen tiba di sebuah rawa. Daerah rawa itu sangat luas. Dikelilingi oleh pohon-pohon layu yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Mereka tampak seperti hantu jahat. Di sekitar rawa, kabut hitam pekat mengambang dan memancarkan gelombang bau busuk. Zua Wen juga menemukan bahwa tidak ada roh jahat lain di sekitar rawa. Banyak roh jahat tingkat dou telah menghentikan laju mereka ketika mereka berada beberapa ribu mil jauhnya dari rawa. Mereka tidak berani mendekat. Saat Zua Wen memasuki rawa bersama Allah, gelombang besar tiba-tiba muncul di rawa tengah. Kemudian, bayangan hitam besar keluar dari air dan melayang di udara. Zua Wen mendonga dan mendapati bayangan hitam itu adalah roh jahat besar dengan kepala manusia dan tubuh ular. Roh jahat ini tidak lebih kecil dari Allah, dan aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Allah. Allah, beraninya kau memasuki wilayahku. Roh jahat berkepala manusia dan berbadan ular itu menatap dingin ke arah Allah dengan mata merahnya dan suaranya penuh dengan tirani. Meskipun ia melihat Zua Wen di samping Allah, ia secara tidak sadar mengabaikan Zua Wen. Di matanya, manusia ini seharusnya adalah makanan yang dibawa Allah dan tidak penting. Tentu saja, ia juga menyadari bahwa keempat anggota tubuh Allah patah dan tampak seperti tongkat batu kosong. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Mata Allah menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tersenyum dan berkata, Sibi, bukan aku yang mencarimu. Teman lamaku yang mencarimu. Dia punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Mata merah Sibi menyipit. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, Siapa teman lamamu? Apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Allah terkeke, matanya yang besar tertuju pada Zua Wen. Perhatian Sibi tertuju pada Zua Wen yang berada di samping Allah. Dia mencibir dan berkata, Allah, teman lama yang kamu bicarakan ini adalah manusia rendahan, kan? Allah sedikit malu dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen tenang. Dia tidak menanggapi kata-kata menghina Sibi. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, Namamu Sibi, kan? Tujuan saya datang ke sini hari ini sangat sederhana. Saya menginginkan hidupmu. Kata-kata Zua Wen sangat serius. Sibi tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan menatap Zua Wen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Semut manusia, apa yang barusan kau katakan? Kau menginginkan hidupku. Apa ada yang salah dengan otakmu? Sibi mencibir lagi. Allah berkata dengan hati-hati, Sibi, dia memang punya kekuatan untuk mengambil nyawamu. Diam. Sibi dengan dingin memarahi Allah dan melanjutkan, Setelah aku memakan manusia ini, aku akan membunuhmu. Kau hanyalah sampah yang kehilangan keempat anggota tubuhmu. Seberapa banyak kekuatan yang bisa kau gunakan. Allah merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Yang ia rasakan hanya luapan kesedihan. Dengan anggota tubuhnya yang terputus, tenaganya memang tidak sekuat sebelumnya. Jika Zua Wen kalah dari Sibi, dia juga akan tamat. Memikirkan hal ini, Allah langsung berdoa dalam hatinya agar Zua Wen menjadi lebih kuat. Akan lebih baik jika dia mati bersama Sibi. Matilah kau, manusia. Beraninya kau memasuki wilayahku dan memprovokasiku. Akan kutunjukkan seberapa kuatnya aku. Ekor ular besar Sibi berayun di udara, lalu tubuh ularnya yang besar melesat keluar dari kehampaan dan menyapu ke arah Zua Wen. Kecepatannya hampir lebih cepat dari kecepatan suara. Zua Wen mengerahkan segenap tenaganya, dan kekuatan kelima elemen melonjak keluar, membentuk cincin lima elemen besar di belakangnya. Dia meraih cincin lima elemen dengan satu tangan dan mengayunkannya dengan keras ke arah Sibi. Kau hanya sampah di alam transformasi lima elemen. Beraninya kau bicara omong kosong di hadapanku. Kau hanya mencari kematian. Sibi mencibir lagi dan lagi, lalu tiba-tiba ekor ularnya yang besar mendesing dan menghantam kepala Zua Wen dengan keras. Seketika, badai yang tak berujung melanda, dan ruang di sekitarnya tampak terpengaruh oleh badai ini, runtuh inci demi inci. Ledakan. Ekor ular dan cincin lima elemen bertabrakan, dan tiba-tiba, riak energi yang mengerikan meledak di antara keduanya. Sibi merasa ngeri saat mengetahui bahwa cincin lima elemen mengandung kekuatan yang dapat menahannya. Wah! Sibi langsung terkena cincin lima elemen dan langsung terlempar ke rawa, menimbulkan percikan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan kebenaran. Kau sebenarnya bajingan dari keluarga pengusir setan. Sibi merangkak dan menatap Zua Wen dengan wajah muram. Zua Wen mendengus dan tidak memberi Sibi kesempatan untuk bicara omong kosong. Dia menyapu lagi, dan cincin lima elemen melesat keluar seperti kilat, dan dalam sekejap mata, cincin itu sudah ada di depan Sibi. Manusia tercelah, memangnya kenapa kalau kau dari keluarga pengusir setan? Hari ini aku akan menghajarmu sampai babak belur. Pembawa ular benar-benar marah. Melihat Zua Wen masih menyerang, dia meraung marah, dan tubuh ularnya yang besar menerkam ke arah Zua Wen. Terlebih lagi, Sibi tidak menahan diri lagi dan hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Zua Wen. Ala mundur ke tepi rawa dan melihat kedua sosok yang bertarung di langit di atas rawa. Matanya penuh ketakutan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen ini jauh lebih kuat daripada saat pertama kali bertemu denganku. Dia benar-benar bisa melawan Sibi sejauh ini, dan sepertinya Sibi akan segera ditekan. Ledakan Tiba-tiba, dua orang yang bertarung di langit berpisah dan mundur puluhan mil, saling berhadapan dari kejauhan. 3.918 Bertarung Zua Wen mengeluarkan raungan panjang saat energi dalam tubuhnya melonjak keluar. Dia melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, mendekati Sibi dalam sekejap mata, dan meninju Sibi seperti orang gila. Huang Xiaolong mengerahkan seluruh kekuatannya pada tiap pukulannya, dan Sibi berada dalam kondisi menyedihkan, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Fiu, Zua Wen ini menjadi sangat kuat. Sibi akan kalah. Ahla bergumam pada dirinya sendiri saat ketakutan di matanya semakin dalam. Benar saja, tak lama setelah Ahla selesai berbicara, Sibi menjerit memilukan saat ekornya dirobek oleh tangan kosong Zua Wen. Darah berjatuhan dari langit, membentuk hujan darah yang aneh. Kemudian, Zua Wen melancarkan serangan berikutnya, mendekati Sibi. Kedua tinjunya bagaikan badai, dan setiap pukulannya mengerahkan seluruh kekuatannya. Lubang-lubang berdarah muncul di tubuh Sibi. Pada akhirnya, Sibi menjerit menyedihkan dan jatuh dari langit. Ahla menoleh dan terkejut melihat tubuh Sibi compang kemping dan penuh lubang. Ah, berapa banyak pukulan yang diterima huang siaolong untuk membuat Sibi begitu menderita. Sibi tergeletak di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin bangun, tetapi luka-lukanya terlalu parah, dan ia jatuh ke tanah berulang kali, tampak sangat menderita. Zuawan mendarat di tanah dan menelan pil penyembuh. Setelah menenangkan kidarah yang bergejolak di tubuhnya, dia melangkah menuju Sibi. Sibi berjuang untuk mundur, dan ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat Zuawan berjalan ke arahnya. Manusia, apa yang kamu lakukan? Jangan datang. Zuawan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan satu langkah, dia tiba di depan Sibi. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram leher Sibi. Pada saat yang sama, telapak tangannya menyemburkan sejumlah besar kekuatan Dewa Kabut Agung, yang berubah menjadi energi berapi-api, dan mulai memurnikan tubuh Sibi. Sibi menjerit kesakitan saat ia berjuang melepaskan diri dari cengkeraman Zuawan. Sayangnya, luka-lukanya terlalu parah, dan ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Zuawan. Ia hanya dapat menyaksikan dengan tak berdaya saat kekuatan Dewa Agung melahap tubuhnya. Sekitar satu jam kemudian, tubuh besar Raja Ular disempurnakan sepenuhnya oleh Zuawan. Tubuh itu berubah menjadi energi yang melonjak dan mengalir ke tubuh Zuawan. Zuawan hanya merasakan tubuhnya menghangat, lalu seluruh tubuhnya melonjak dengan energi yang mengerikan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah memurnikan Raja Ular, energi di tubuhnya telah meningkat pesat. Namun, ia kecewa karena tidak ada tanda-tanda terobosan dalam kultivasinya. Dia tahu bahwa energi dari satu mantra jahat tingkat prajurit saja tidak cukup. Dia perlu memburu lebih banyak mantra jahat tingkat prajurit untuk membuat terobosan lain dalam kultivasinya. Zuawan perlahan menoleh dan menatap Allah. Allah menatap mata dingin Zuawan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera berkata, Teman lama, jangan menatapku seperti itu. Aku tahu tempat lain di mana roh jahat tingkat prajurit tinggal. Aku akan segera membawamu ke sana. Zuawan menarik kembali pandangannya dan mengangguk, kalau begitu tunjukkan jalannya. Allah menyeka keringat dingin di dahinya dan melayang di udara, terbang perlahan menuju tempat berikutnya. Baru saja tatapan mata Zuawan dipenuhi keserakahan, kebrutalan, dan haus darah. Hal itu membuatnya begitu takut hingga hatinya hampir hancur menjadi dua. Dia tahu betul bahwa orang ini telah gagal untuk maju setelah menyempurnakan sesi B, dan dia telah mengarahkan pandangannya padanya. Sialan, dasar manusia mengerikan. Semoga aku bisa bertahan hidup selama 20 hari di sisinya, dan dia akan segera pergi. Allah mengumpat dalam hatinya. Selanjutnya, Allah membawa Zuawan ke wilayah tiga roh jahat tingkat prajurit lainnya. Kekuatan ketiga roh jahat tingkat kultifator ini tergolong rata-rata, bahkan tidak sekuat Allah. Oleh karena itu, Zuawan dengan mudah menangani dan memurnikan mereka semua. Setelah memurnikan ketiga roh jahat ini, kultifasi Zuawan telah berhasil menerobos dari tahap akhir alam perubahan lima elemen ke puncak alam perubahan lima elemen. Setelah berhasil menerobos, Zuawan mendapati hari masih pagi, dan masih ada waktu sebelum fajar. Namun, ia tidak melanjutkan pencariannya terhadap roh-roh jahat lainnya. Sebaliknya, ia duduk bersila di atas batu dan mengeluarkan cermin pecah dan kuali perunggu dari dunianya yang agung. Matanya dipenuhi dengan perenungan. Cermin yang pecah itu tentu saja adalah cermin sejati tiga api. Saat Zuawan pertama kali memperoleh cermin sejati tiga api, dia telah menggabungkan katak emas ungu ke dalamnya. Setelah diamati lebih dekat, permukaan perunggu dari cermin sejati tiga api memiliki pola katak emas ungu. Karena tingkatan cermin sejati tiga api jauh lebih tinggi dibanding katak emas ungu, maka katak emas ungu pun ditelan oleh cermin sejati tiga api. Sebelumnya, ketika dia berhadapan dengan Kesinjue, dia menggunakan kekuatan katak emas ungu. Katak emas ungu awalnya adalah senjata astral kelas tiga. Setelah bergabung dengan cermin sejati tiga api, kekuatannya meningkat pesat. Berurusan dengan kuali perunggu kelas tiga tentu saja mudah. Zuawan diam-diam menatap kuali perunggu itu. Menurutnya, kuali perunggu itu hanyalah senjata astral kelas tiga. Bahkan jika digabungkan dengan cermin sejati tiga api, peningkatan kekuatannya akan terbatas. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menggabungkan kuali perunggu dengan cermin sejati tiga api. Lagi pula, benda ini milik Sekte Dewa Hongwu. Jika dia menyimpannya, para ahli Sekte Dewa Hongwu mungkin akan mengetahuinya. Oleh karena itu, untuk menghapus jejak apapun, dia hanya bisa menggabungkan kuali perunggu dengan cermin sejati tiga api. Memikirkan hal ini, keinginan spiritual Zuawan mulai menyentuh kuali perunggu. Dia memasuki dunia roh artefak kuali tersebut. Artefak roh kuali perunggu itu adalah kura-kura hitam. Zuawan tidak menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menaklukkan artefak roh kura-kura hitam dan berhasil menggabungkannya dengan cermin sejati tiga api. Setelah melakukan semua ini, Zuawan menyadari bahwa langit berangsur-angsur menjadi cerah. Ia tahu bahwa Fajar akan segera tiba. Dia menatap Allah yang bersembunyi tak jauh dari sana dan berkata, hari sudah hampir Fajar. Masuklah ke duniaku yang agung. Allah putus asa dan hanya bisa mengangguk. Kemudian, dia dimasukkan ke dalam dunia besar Zuawan. Setelah pergi, Zuawan langsung menuju lembah rift besar. Saat ia tiba di grid rift valley, langit sangat cerah. Ketika dia kembali ke istana, Li Xinbing dan Ziling melaporkan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja tadi malam. Ada tujuh patung tanpa kepala di istana mereka. Ketika mereka ditumpuk bersama-sama, cahaya yang mereka pancarkan terlalu menakutkan. Bahkan roh-roh jahat tingkat kultifator tidak berani mendekati istana. Setelah mengetahui bahwa semua orang aman, Zuawan menganggup dan duduk kembali di kursinya. Ia mulai mengolah dan menstabilkan alam yang baru saja ia tembus. Li Xinbing dan Ziling menatap punggung Zuawan dengan ragu-ragu. Mereka menyadari bahwa aura Zuawan tampak jauh lebih kuat daripada tadi malam. Terlebih lagi, bukan hanya hari ini saja. Setelah kembali beberapa malam yang lalu, aura Zuawan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka bingung, mereka tahu bahwa ini adalah rahasia Zuawan. Karena itu, mereka tidak bertanya terlalu banyak. Pada saat yang sama, di puncak gunung bersalju ribuan mil jauhnya, ada sebuah istana. Pada saat ini, beberapa sosok perlahan keluar dari istana. Sosok yang memimpin adalah seorang pemuda tampan. 3.919. Setengah hari kemudian, Wang Wenhong membawa beberapa orang ke pintu masuk lembah rift besar. Mata dingin Wang Wenhong perlahan menyipit saat dia melihat ke dalam lembah. Di kedalaman lembah rift besar, siluet sebuah kuil bisa terlihat samar-samar. Kakak senior Wang, Dao Wen ada di kuil di lembah rift besar. Liu Yong bergegas ke sisi Wang Wenhong sambil tersenyum mengjilat. Wang Wenhong menganggup dan memimpin kelompok itu ke lembah rift besar. Tak lama kemudian, mereka berada dalam jarak satu mil dari kuil. Dao Wen, keluar dan mati. Wang King Sui jelas orang yang tidak sabaran. Sebelum Wang Wenhong sempat bicara, dia sudah berteriak terlebih dahulu. Zuawan, yang awalnya duduk bersila di kuil, perlahan membuka matanya, sedikit mengernyit, dan berdiri. Li Xinbing, Zi Ling, dan yang lainnya juga berdiri dengan perasaan tidak senang. Mereka tahu bahwa seseorang telah datang untuk memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak merasa tertekan karena mereka tahu betul kekuatan Zuawan. Selain tiga kontestan unggulan dalam uji coba ini, Zuawan pada dasarnya tidak takut pada siapapun. Ayo pergi. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Tatapan mata Zuawan tampak tenang saat dia melangkah keluar. Li Xinbing, Zi Ling, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari kuil, Zuawan melihat Wang Wenhong dan yang lainnya. Orang pertama yang dia lihat adalah Wang Wenhong. Wang Wenhong sangat tampan dengan tubuh ramping. Dia adalah pria tampan yang langka. Tentu saja, alasan Zuawan memperhatikannya pada pandangan pertama bukanlah karena ketampanan Wang Wenhong, tetapi karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan dan berkobar melonjak dalam tubuh Wang Wenhong. Aura ini bahkan lebih kuat dari ke Xinjue. Selain itu, dia melihat Liu Yong dan Chen Lin di samping Wang Wenhong dan matanya perlahan menyipit. Liu Yong dan Chen Lin adalah sahabat Mei Yuan Shi. Karena pengkhianatan Mei Yuan Shi, Zuawan telah mengusir keduanya tanpa berpikir untuk membunuh mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua tidak akan berubah. Mereka tidak hanya mencari perlindungan kepada orang lain, mereka bahkan membawa orang untuk membuat masalah. Ini agak tidak etis. Liu Yong, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Zuawan menatap Liu Yong dan bertanya dengan acuh tak acuh. Liu Yong tercengang. Ia memikirkannya dan mengingat bahwa selama ia berada di tim, Zuawan memperlakukannya dengan setara dan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Dao Wen, kamu tidak pernah memperlakukanku dengan buruk, tapi jangan lupa bahwa kamu telah membunuh kakak senior Mei dan mengusir kami. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menganggap kakak senior Mei tidak cukup kuat, jadi kamu mencari alasan untuk membunuhnya? Tatapan mata Zuawan berubah dingin saat dia berkata, jika memang benar seperti yang kau katakan, bahwa aku mencari alasan untuk membunuh Mei Yuan Shi, lalu mengapa aku harus membiarkan kalian berdua pergi. Bukankah lebih baik membunuh kalian berdua saja? Liu Yong tertegun dan berpikir dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Zuawan benar. Namun, dia tidak mau mengakui kesalahannya dan berkata dengan senyum dingin, siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Bagaimanapun juga, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kau telah membunuh kakak senior Mei. Zuawan menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Liu Yong ini sama sekali tidak berterima kasih. Jika dia tahu, dia akan membunuhnya. Jadi kamu Dao Wen, berani sekali kamu. Kamu bahkan berani membunuh rekan Daoku. Wang Kingsui menatap dingin ke arah Zuawan dan berteriak. Suaranya yang tajam menusuk telinga. Zuawan menoleh ke arah Wang Kingsui dan berkata tanpa ekspresi, gadis jelek sepertimu dapat menemukan pendamping Dao. Kalau begitu, seberapa buruk selera rekan Daomu itu. Wang Kingsui tercengang, Liu Yong dan yang lainnya juga tercengang. Wajah Wang Kingsui dipenuhi bintik-bintik merah. Dia memang jelek, tetapi bagi Wang Kingsui, ini adalah hal yang tabu. Siapapun yang berani menyebutnya jelek pada dasarnya sudah mati. Orang ini benar-benar berani. Dia berani menyebut Wang Kingsui jelek di depannya. Kau sedang mencari kematian. Wang Kingsui menjadi gugup dan jengkel. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju Zuawan secepat kilat. Namun, dia segera dihentikan oleh Wang Wenhong. Sepupu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan membunuh bajingan ini. Wang Kingsui berkata dengan gila ketika dia melihat Wang Wenhong menghentikannya. Kingsui, tenanglah. Kamu tidak sebanding dengan orang ini. Dia sengaja memprovokasimu. Wang Wenhong berkata dengan tenang dan membawa Wang Kingsui kembali ke tim. Zuawan menatap Wang Wenhong dengan saksama. Wang Wenhong benar. Dia sengaja memprovokasi Wang Kingsui. Wang Kingsui tidak lemah. Dia berada di puncak alam perubahan lima elemen. Selain itu, Wang Wenhong memiliki dua ahli alam perubahan lima elemen lainnya. Sisanya berada di tahap akhir alam perubahan lima elemen. Susunan pemain seperti itu sangat mengerikan. Jika kedua belah pihak bertarung, tim mereka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, dia berencana untuk memprovokasi Wang Kingsui dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia akan bergegas dan membunuhnya terlebih dahulu. Sayangnya rencananya berhasil digagalkan oleh Wang Wenhong. Wajah cantik Li Xinbing dan Zi Ling menjadi pucat. Meskipun mereka tidak mengenal Wang Wenhong dan yang lainnya, mereka dapat melihat bahwa barisan itu mengerikan. Mereka jauh lebih kuat daripada tim mereka. Rekan kultifator, Anda pasti Dao Wen. Saya Wang Wenhong dari negara bagian Fei Hong. Wang Wenhong memberi hormat kepada Zua Wen dan berkata dengan elegan. Apa? Itu Wang Wenhong? Wajah Li Xinbing, Zi Ling, dan yang lainnya berubah. Mereka menatap pemuda dengan senyum anggun di depan mereka dengan ngeri. Ketika mereka melihat jajaran Wang Wenhong, mereka sudah tahu bahwa dia bukan orang biasa. Mereka tidak menyangka bahwa tim ini dipimpin oleh Wang Wenhong. Ia dikenal sebagai salah satu dari tiga kontestan unggulan dalam uji coba ini. Kultifasinya telah mencapai tahap tengah alam perubahan Yin Yang, yang berkali-kali lebih kuat dari ke Xinjue. Sudah berakhir. Bahkan Wang Wenhong menyerang kita. Li Xinbing bergumam pada dirinya sendiri. Ia menggertakkan giginya dan berkata kepada Wang Wenhong, Senior Wang, dengan kekuatanmu, seharusnya kau sudah mengumpulkan cukup banyak patung tanpa kepala sekarang. Tidak perlu lagi terus bertarung dengan kami. Wang Wenhong tersenyum dan berkata dengan tenang, kau benar. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak patung tanpa kepala. Aku datang kesini hari ini bukan untuk istanamu. Aku disini untuk Dao Wen. Zua Wen berkata tanpa ekspresi, Rekan Kultifator Wang, kamu disini untukku. Aku tidak ingat pernah mengenalmu. Mengapa kau mencariku? Wang Wenhong tersenyum tipis dan berkata, Saya mendengar dari Liu Yong bahwa Anda memiliki senjata astral tahap 4. He he, saya sangat tertarik dengan senjata astral tahap 4 ini. Jika saudara Dao Wen bersedia memberikannya kepadaku, aku akan segera pergi dan tidak akan merepotkanmu. Wajah cantik Wang Kingsui sedikit berubah dan berkata cepat, Sepupu, dia adalah pembunuh Mei Yuan Shi. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi begitu saja? Ekspresi Wang Wenhong berubah dingin. Dia menatap Wang Kingsui dengan dingin dan berkata, Kingsui, jangan main-main lagi. Hidup dan mati dalam persidangan ini tergantung pada surga. Mei Yuan Shi meninggal karena dia tidak cukup kuat. 3920 Saudara Dao Wen, adikku sedikit tidak peka. Dia mempermalukan dirinya sendiri di hadapanmu. Aku sudah memberimu pilihan. Kurasa saudara Dao Wen juga orang yang cerdas dan seharusnya tahu apa yang harus dipilih. Wang Wenhong mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Zua Wen. Zua Wen menatap Wang Wenhong dengan saksama. Orang ini tampak luar biasa, tetapi sebenarnya dia sangat mendominasi. Begitu dia datang, dia memintanya untuk menyerahkan senjata astral tingkat 4 padanya seolah-olah dia sedang memberi perintah. Hal ini membuat Zua Wen sangat tidak senang. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Tanya Zua Wen acuh tak acuh. Wang Wenhong tersenyum, tetapi aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Haha, kau tidak akan memberikannya padaku. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu dan membuatmu memohon untuk menyerahkan senjata astral tingkat 4 kepadaku, memohon agar aku mengampuni nyawamu. Kata Wang Wenhong dengan santai. Zua Wen tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi dengan dingin. Wang Wenhong ini memang sangat mendominasi. Begitu dia tiba, dia membuka mulutnya dan meminta senjata astral tingkat 4 padanya. Dia hanya menolak, tetapi dia langsung ingin melumpuhkannya dan menggunakan ini untuk mempermalukannya. Orang ini benar-benar mengesankan. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan melumpuhkanku. Hari ini, aku akan melawanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kata Zua Wen dengan tenang. Sebelum Wang Wenhong sempat berbicara, Wang Qingzue yang berada di sampingnya mencibir, haha, dasar pembunuh. Kau telah membunuh rekan kultifasiku. Aku tidak hanya ingin kau mati, tetapi semua orang yang berhubungan denganmu harus mati. Aku akan membunuh mereka semua. Aku akan membuatmu menyesal telah membunuh Mei Yuan Shi. Ekspresi Zua Wen menjadi sangat dingin. Wanita jelek ini agak keterlaluan. Adik Li, adik Ziling, bawalah semuanya ke duniaku yang agung terlebih dahulu. Zua Wen menoleh dan berkata kepada Li Xinbing dan Ziling. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia menciptakan pintu masa pusaran yang mengarah ke dunia besar. Li Xinbing dan Ziling tidak meragukan Zua Wen dan memimpin semua orang ke dalam pusaran. Haha, setelah sepupuku membunuhmu, semua orang juga akan mati. Wang King Sui mencibir. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Kali ini, yang akan mati adalah sepupumu dan dirimu, bukan aku. Zua Wen berkata sambil melangkah ke arah Wang Wen Hong. Kekuatan mengerikan dari lima elemen menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk cincin lima elemen raksasa di belakangnya. Sebenarnya ada cincin lima elemen yang sangat besar. Orang ini memang tidak biasa. Ketika Wang Wen Hong melihat cincin lima elemen milik Zua Wen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin lima elemen sebesar itu di tubuh Zua Wen. Meskipun Zua Wen masih dalam transformasi lima elemen, dia tidak berani meremehkannya. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan kakinya bergerak dalam pola misterius saat dia menyerang Zua Wen. Ledakan. Saat Zua Wen mendekati Wang Wen Hong, kaki kanannya melesat Ki yang kuat berputar di udara, menciptakan suara siulan. Di sisi lain, Wang Wen Hong tidak cepat atau lambat. Tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan di dalam telapak tangannya terdapat energi es berwarna biru tua. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia meledakannya ke kaki kanan Zua Wen. Dalam sekejap, kaki kanan Zua Wen diselimuti hawa dingin yang mengerikan, dan seluruh kaki kanannya membeku. Kemudian, telapak tangan kanan Wang Wen Hong melesat beberapa kali, menyasar titik vital Zua Wen. Zua Wen mendengus dingin, tinju kanannya menyemburkan sinar cahaya, dan dia juga melancarkan beberapa pukulan, yang bertabrakan dengan telapak tangan Wang Wen Hong. Seketika, riak energi yang mengerikan meletus dari tabrakan antara keduanya, dan keduanya mundur pada saat yang sama. Zua Wen mendarat di tanah, dan dengan goyangan kaki kanannya, es di permukaan kakinya hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Wang Wen Hong mendarat tidak jauh dari sana, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Di atas kepalanya, simbol Yin Yang yang terus berputar melayang. Dia tidak menyangka Zua Wen akan memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya saat mereka berdua saling bertarung. Dia bahkan mengaktifkan pola Yin Yang. Aku belum pernah melihat seseorang di puncak transformasi lima elemen memiliki kecakapan bertarung yang begitu mengerikan. Kamu berasal dari mana? Wang Wen Hong mengerutkan kening, dan bertanya dengan serius. Aku hanya seorang kultifator nakal. Zua Wen mencibir. Huff, karena kamu tidak mau mengatakannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, ayo kita bertarung sampai mati. Wang Wen Hong melangkah selangkah demi selangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya tumbuh lebih tinggi sedikit demi sedikit, dan rambutnya terurai, berkibar tak beraturan. Ketika mencapai titik tertinggi, dia berhenti dan menatap Zua Wen. Dao Wen, terimalah hukumanku. Setelah Wang Wen Hong selesai berbicara, dia mengarahkan tangan kanannya ke langit. Seketika, awan di atas kepalanya mulai mengalir turun, mendarat di depan Wang Wen Hong. Baru saat itulah Zua Wen menyadari bahwa Wang Wen Hong sedang memegang ujung tombak perunggu di tangannya pada suatu waktu yang tidak diketahui. Permukaan tombak ini diukir dengan pola-pola yang padat. Kelihatannya misterius, ajaib, dan sangat luar biasa. Secara khusus, tekanan mengerikan yang datang dari ujung tombak itu bagaikan gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Senjata astral tingkat 4 milik sepupunya, tombak azure tertinggi. Dao Wen ini pasti sudah mati, mustahil baginya untuk menghalangi senjata astral tingkat 4. Wang King Sui mencibir. Liu Yong dan Chen Lin agak khawatir. Mereka tahu bahwa Zua Wen juga memiliki senjata astral tingkat 4. Awalnya mereka berpikir jika berhadapan satu lawan satu, Wang Wen Hong seharusnya bisa dengan mudah menghadapi Zua Wen ini. Tanpa diduga, saat mereka berdua bertarung tadi, Wang Wen Hong tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Mata Zua Wen berkedip saat dia melihat Wang Wen Hong mengeluarkan ujung tombak perunggu. Dia juga mengangkat tangannya dan mengeluarkan senjata astral tingkat 4, cermin sejati 3 api. Aku benar-benar tidak menyangka Wang Wen Hong ini juga memiliki senjata astral tingkat 4, pantas saja dia begitu percaya diri. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan cermin sejati 3 api, matanya dipenuhi gairah. Level 3 Fire True mirror sangat tinggi, hampir mencapai puncak rank 4. Zua Wen yakin bahwa jika dia menyatu dengan ujung tombak perunggu di tangan Wang Wen Hong, dia mungkin bisa maju lebih jauh dan mencapai tingkat senjata astral tingkat 5. Liu Yong benar, kau memang memiliki senjata astral tingkat 4, dan senjata astralmu sungguh luar biasa. Mata Wang Wen Hong berbinar ketika dia melihat Zua Wen mengeluarkan cermin sejati 3 api, dan ekspresi yang sangat rakus perlahan-lahan muncul di wajahnya. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Aku juga tidak menyangka kau benar-benar memiliki senjata astral tingkat 4. Aku hanya berencana untuk mendapatkan senjata astral tingkat 4 lainnya, dan kau kebetulan mengirimkannya kepadaku. Anda menghemat banyak waktu saya untuk mencarinya, kata Zua Wen acuh tak acuh. He he, dasar sombong. Apakah kau benar-benar mengira kau lah lawanku? Wang Wen Hong mencibir dan tidak membuang kata-kata lagi. Dengan lambayan tangan kanannya, ujung tombak perunggu yang melayang di sampingnya berubah menjadi cahaya hijau dan tiba-tiba menyapu ke arah Zua Wen. Ujung tombak itu melesat melintasi kehampaan, dan mengeluarkan suara seperti kain robek, seakan-akan ingin mencabik-cabik seluruh kehampaan itu menjadi berkeping-keping. Zua Wen sama sekali tidak takut. Cermin sejati 3 api juga terbang keluar, dan cermin itu memuntahkan api berwarna darah yang menyala-nyala, segera menyelimuti cermin sejati 3 api, membentuk bola api berwarna darah yang besar. Bang-bang-bang. Seketika, kedua senjata astral tingkat 4 itu saling beradu, dan riak energi yang mengerikan menyebar. Seluruh lembah retakan di bawah terpengaruh, dan banyak dinding batu runtuh karenanya. Zua Wen dan Wang Wen Hong terbang ke langit, sengaja menghindari lembah retakan. Lagi pula, istana itu masih ada, jadi mereka berdua tentu tidak akan menghancurkannya karena pertempuran itu.